Dalam rangka membantu Satgas Darat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengirim 200 personel yang tergabung dari berbagai polsek-polsek dan polresta kota Palembang. Usai kegiatan pelepasan personel kepolisian, Wakapolda Sumsel Brigjen Paul Rudi Setiawan mengatakan, Pemberangkatan personel tambahan ini, yakni bertugas menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di tiga kabupaten. Yakni Ogan Kommering Ilir, Banyu Asin, dan Kabupaten Moraenim. Personel jajaran Polda Sumatera Selatan telah dilibatkan dalam Satgas Penanggulangan Karhutlah, yang telah bekerja selama lima bulan terakhir, melakukan pencegahan dan penanggulangan Karhutlah, serta penanggakan hukum kepada pelanggar maklumat larangan membakar lahan. Ia menambahkan, pasukan tambahan tersebut diminta untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kebanggaan dan profesional sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP pemadaman api dan penanggakan hukum. Sesuai dengan arahan pimpinan kita, yaitu baik Kapolri maupun Pak Kapolda, melihat situasi terkini dipandang perlu untuk kita melakukan penebalan terhadap satuan kewilayahan. Dalam hal ini ada tiga pores, pores Banyu Asin, kemudian Oki, dan apa itu Moraenim. Di mana di sana ada beberapa titik api baru, kita tidak ingin itu terus berkembang. Personil pemadaman di sana sudah ada, tapi memang dirasakan kurang memadai. Oleh sebab itu Pak Kapolda menginisiasi untuk kita melakukan penambahan-penebalan. Tim Liputan, Sriwijaya TV